Kembali lagi dengan kami Mr. Flotim. Kali ini kita akan membahas tentang peradaban dan budaya suku di Adonara. Sevelem lanjut bantu channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Adonara Masyarakat Adonara mengakui bahwa leluhur mereka hidup di pulau Adonara semenjak bumi ini diciptakan. Asal usul manusia pertama yang menghuni pulau ini tertelusuri dalam ungkapan Tadon Tanah Getonara Nuha Nebon, Tadon Tanah Terputus Nara Pulau Terdampar, dan juga ungkapan lain yang diyakini sebagai koda firman Sabda Penciptaan Semesta yang termuat dalam ungkapan pebuta Betewalan Maratana Tawan Ekan Gere, kehidupan bermula ketika lumpur mengering dan nampaklah daratan. Tertelusuri dalam mitologi dan legenda yang masih terwariskan secara tutur bahwa, keturunan asli Adonara berasal dari Ile jadi wuka buruk, terlahir dari gunung dan dibesarkan oleh bukit. Keturunan asli ini hidup dengan berburu dan meramu makanan tingkat sederhana sebelum adanya pegaru budaya luar. Peradaban ini termuat dalam inti mitos Kowaesode Bolen, Sedon Lepan Ina dan Penny Masandai. Tercatat ada tiga gelombang kedatangan yang mempengaruhi perkembangan peradaban manusia yang mendiami pulau Adonara yaitu, Gelombang pertama membawa pola peradaban berburu dan meramu makanan tingkat lanjut. Pola peradaban ini tercermati dalam inti mitos tentang Kelake Adopahang Beda dan Kwaesode Boleng di Pulau Adonara, juga tentang Patigolo Arakiang dan Oawato Wele di daratan Flores bagian timur. Keturunan mereka dikenal sebagai Atatana Alapen, manusia penghuni pertama, sebagai gelombang pertama yang menginjakan kaki di Tanah Lama Holot, Adonara. Secara geologis keturunan ini berada pada masa Paleolitikum. Gelombang kedua membawa pola peradaban penataan hidup dengan Sang Maha Pencipta, sebagai gelombang kedatangan Sina Jawa, Cina Jawa, atau dalam ungkapan Lao Sina Papandai, Lali Jawa Wakon Haka, datang dari belakang Cina dan dari seberang Jawa. Gelombang kedatangan ini disebut keturunan pati beda yang membawa peradaban bercocok tanam dan sistem religi yang ditandai dengan adanya ritual Mulan Nuba, pendirian altar. Secara geologis keturunan ini berada pada masa Mesolitikum. dan disebut keturunan Atare Raulan Alape yang mengatur hubungan sosial dan menata urusan kerohanian. Gelombang ketiga dari Serang Goran dengan terlebih dahulu menaklukan Raja Gong. Gelombang ini membawa pola peradaban penataan ketahanan diri dan ketahanan sosial baik individu, keluarga, suku maupun lewo. Gelombang ini kemudian mengambil alih kekuasaan dari keturunan gelombang pertama. Peradaban ini ditandai dengan Ritus Mulan Nuba Adanara, penataan urusan kerohanian dan fisik jasmaniah dalam konteks sosial. Atas Serang Goran tiba di Adonara, lama holot, karena perebutan mata kail dan warisan pusaka Anankoda dan Lodan, muncul sendiri dari dalam bumi, berbahan perunggu. Secara geologis berada pada zaman Neolitikum dan keturunan mereka dikenal sebagai Atta Lewotana Alapen, penguasa Lewotana. Masyarakat Adonara meyakini bahwa hidup dan keberadaan mereka di muka bumi ini karena Koda, Koda Kirin, Koda Pulau Kirin Lema, Viman, Sabda. Koda Kirin diyakini sebagai Sang Pencipta atau Rera Wulan Tanah Ekan dan tersimbolkan di balik makna Riehikun Liman Wanan dalam lingkup keluarga, Nayu Bayan dalam lingkup suku dan Nuba Nara, Ekan Matan Pito dalam lingkup Lewo, Lewotana. Religi masyarakat Adonara terorientasi dengan alam, leluhur dan dengan Sang Pencipta dan terpusat pada Koda Kirin. Koda Kirin diyakini bernilai religius dan dipadang sebagai falsafah hidup. Sistem pengetahuan masyarakat Adonara terpusat pada Koda Kirin dan terwariskan secara tutur oral mulai dari lingkungan keluarga, suku dan lewo dalam bentuk bahasa Lamaholot. Koda Kirin yang memuat sistem pengetahuan ini disimpan di balik inti mitos atau legenda yang dituturkan sesuai garis kesulungan dalam keluarga, suku dan lewo dan terpraktekan dalam keseharian hidup. Secara umum, struktur sosial masyarakat Adonara terdiri dari Atta Tanah Alape, Atta Rera Wulan Alape, Atta Lewotana Alape dan ribu ratu yang memiliki hak, fungsi dan peran masing-masing. Kelompok struktur sosial terkecil adalah suku Lango, keluarga, berkembang menjadi suku-suku Wungu, suku Kle, lalu membentuk lewo, desa atau dikenal dengan Lewotana. Dalam lingkup lewo, Lewotana, mulai ada pembagian peran diantaranya Tanah Alape, Rera Wulan Alape, Lewotana Alape dan Ribun Ratu dengan pola empat penjuru diantaranya, Hikun Teti Wanan Lali sebagai kelompok yang berperan sebagai penatuan kampung dan yang berkuasa untuk memimpin. Lein Lauweran Rai sebagai kelompok yang berperan mengurusi hubungan dengan kelompok masyarakat yang lain dan yang bertanggung jawab atas masalah perang dan damai. Dua pola meko mirek sebagai kelompok yang memegang kekuatan luhur, bertugas membacakan, melafalkan, menceritakan asal-usul sejarah dan menjaga tatanan adat. Wakan Tukan Wai Matan sebagai kelompok yang menjamin pertumbuhan ekonomi, yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat, serta meramalkan suatu kejadian atau tanda. Pembagian fungsi dan peran kelompok sosial ini terlihat pada ritual-ritual adat. Seluruh dimensi kehidupan berpusat pada koda kirin, terpraktekan dalam keseharian hidup mulai dari keluarga, suku dan lewo di mana manusia sebagai objek sekaligus subjek baik dalam dimensi sosial politik, religi dan hukum. Dimensi-dimensi sosial ini selayaknya institusi agama, adat, negara dan masyarakat. Hal mana, keserasian dan keseimbangan hidup tergantung kepatuhan masyarakat Adonara pada koda kirin yang terorientasi dengan alam, leluhur dan rera wulan tanah ekan. Kepatuhan ini tersimbolkan pada Riehikun Limanwanan, Nayubaya, dan Nubanara dalam lingkup keluarga, suku dan lewo, lewo tanah. Dari fakta-fakta di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa masyarakat Adonara memiliki sejarah yang sangat panjang sampai bisa hidup berdampingan hingga saat ini. Mulai dari sejarah perang perkawinan adat dan lain sebagainya. Kehidupan yang harmonis seiring berjalanannya waktu berjalan berdampingan antara adat budaya dana agama dapat sebagai contoh bahwa setiap masyarakat dengan pola pikir dan adatnya dapat berjalan harmonis dan dapat hidup bersinergi tanpa adanya konflik. Kita harus bangga menjadi suku lama holot terutama masyarakat Adonara karena semakin kuatlah tali persaudaraan kita sesama masyarakat Adonara. Sekian ulasan pembahasan kita tentang peradaban dan budaya suku di Adonara. Salam bangga menjadi suku lama holot. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya!